Hei Buku Pong, balik lagi di Boku no Nippon Video kali ini kita mau masuk ke segmen tanya-tanya orang Jepang Tema kali ini yaitu tentang beberapa kerjaan yang gak pernah kita bayangin Tapi biasa dilakuin sama cewek-cewek di Jepang gitu Tapi sebelum itu, gak bosan-bosannya kita ngingetin Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Kalau gitu langsung aja masuk ke tema hari ini Ya kebetulan tadi Syacho udah searching dengan berbagai info yang ada di internet gitu Supaya bisa menyampaikan informasi yang biar gak salah gitu ya tentang Jepang gitu Walaupun Syacho orang Jepang tetap dia perlu literasi Karena takutnya tersalah gitu Ada beberapa kerjaan di Jepang yang dilakuin sama cewek-cewek Jepang gitu ya Ciwi-ciwi yang imut-imut mini-mini itu Yang notabene penghasilannya gede gitu Dan kerjaannya itu gak berat Kerjaannya ada bagi-bagi tiga ya Tentang seksual model Oh seksual Bukan yang biasa model ya Bukan model biasa Ya Model biasa itu buat Kalau modelnya cewek, buat cewek kan Tapi kalau seksual model itu buat cowok Jadi mau kasih lihat yang bukan bajunya bagus gitu Bukan bajunya bagus Apakah hair style, hair stylenya bagus bukan kayak gitu Terus yang dijual apa? Jual yang tubuhnya berbeda sama kamu gitu Jual tubuh berarti Iya, iya gitu Jadi kita namanya seksimodel atau grabia idol Oh itu pertama ada kerjaan yang namanya grabia atau seksimodel Itu biasanya modelnya ngapain tuh? Modelnya cuma apa ya, pakai baju berenang Wah pakai bikini Atau celana dalam Celana dalam pakainya di sini? Iya Bukan di sini Bukan di sini Celana dalam pakainya di sini? Iya Baju tapi seksi gitu Ya kelihatan kulinya mulus 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 ya Putih gitu Ya putih Ya semua kelihatan itu beda gitu sama cowok Berarti yang dijual bajunya atau pakaiannya sama orangnya juga Orangnya Iya, iya Jualnya badan gitu ya Badan juga gitu ya Iya, badan Dan indah ya gitu Tapi ada juga yang hard banget gitu Ada yang hard banget sampe yang tembus gitu Kelihatan tembus gitu kan Kayak porno gitu Cuma apa? Tari? Napa? Cuma tali? Cuma tali doang Iya, tali doang Kalau di Indonesia nggak boleh ya kayak gitu ya Ya model kayak gitu kayaknya nggak boleh deh Ada juga yang ada alatan aneh-aneh gitu Itu masuknya ke model seksi Buat apa? Buat anjing pake itu apa namanya Ini Apa kalung gitu Ya, ya kalung gitu Ada juga kayak gitu Kali yang kayak gitu Aku nggak ngerti itu Itu mungkin udah dunianya beda ya Tapi Yang aku paham itu Ya kerjaan grabia Seksi model Pakainnya Ya yang seksi-seksi gitu ya Foto model gitu ya Itu emang gajinya berapaan sih? Kalau kayak gitu Ya kalau amat juarnya Belum dapat banyak gaji Amat juar ya? Pemula-pemula Tapi ya kira-kira 12 emang gitu ya 12 emang? Kalau cuma 12 emang Berarti lebih gede gaji kita dong Kalau gitu Oh gitu? Iya kan? Ya karena rata-rata Orang yang lulus S1 gitu gajinya di atas 20 emang kan? Hmm Tapi kerjaannya nggak kayak kita ya Maksudnya kita kerja kan dari Senin sampai Jumat Dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu Iya Mereka kerjanya lebih pendek kayaknya Kayaknya Ya kan ya? Ya makanya walaupun Ya gajinya lebih kecil dibandingkan kita Tapi jam kerja mereka mungkin lebih sedikit dibandingkan kita gitu Karena namanya foto model kan? Maksudnya Bukan setiap hari kan? Bukan setiap hari ya Kalau dapat setiap hari mungkin gajinya bisa gede banget itu Tapi modelnya banyak jadi nggak banyak loh Oh Gajinya Nomor 2 Kyabari Kura Kyabakura Ah aku tahunya bahasa Jepang gitu Kyabakura Kayak night club ya? Night club Night club Dan ada show gitu Ada show Nyari tari perut gitu ya Ya juga ada pole dance Yang tadi di tengah tiang gitu Wah joget-joget sendiri Asik sendiri gitu Ya ya Yang menemani om-om minum-minum itu ya? Aku sering dengar itu Sering banget itu Itu sering dengar di kantor Oh gitu Kyabakura 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 juga ada banyak jenis-jenis Tapi ya Biasanya minum-minum sama omong Minum-minum kan? Iya Dan dengar cerita dia Popongnya gitu Oh Tau nggak belakang ini sama istri gitu Sering berantem kayak gitu? Hmm Kayak gitu Aku tahu Aku nggak pernah kesana Aku juga nggak pernah kesana sih Tapi Jangan pengen-pengen apa? Badang gitu Cuma apa Ngobrol aja Ngobrol Ya Hati-hati kamu cowok-cowok yang penasaran Masuk ke tempat-tempat kayak gitu Nggak boleh pegang Ntar malah kena denda loh Hmm Eh benerah Bisa jadi mungkin Oh Kalau yang paling umum lah Namanya kerjaan kyabakura gitu Itu biasanya gajinya berapa tuh? Berapa ya? 30 maan ya? 30 maan Itu kayak perusahaan kan? Kayak restoran kan? Kayak restoran sih Cenderung makan Mereka tunggu gitu Minum Temen om minum gitu ya Kalau kyabakura pergi ke sana Ya bisa dapat gaji gitu Oh Cuma berangkat aja Jadi Jadi Gajinya udah gaji per bulan gitu ya Ya Sebulan gajinya segini Kalau tadi kan model Itu kalau ada panggilan gitu ya Banyak nggak cewek-cewek yang kerja di kyabakura? Iya dan Apa? Masih Ah masih ini Mahasiswa Mahasiswa gitu Ya masih mahasiswa juga bisa Kerja kayak gitu? Ya tapi di belakang ya Oh di belakang Di belakang Kerjanya sama? Nggak bisa apa Bilang gitu Oh maksudnya Ya rahasi ya rahasi ya Ya rahasi ya Karena Mahasiswa nggak boleh kerja Jadi yang di nightclub gitu Hmm Dan gajinya lebih besar yang Daripada aruba itu yang lain Dan mereka itu kerjanya Misalnya Dari jam 10 malam gitu ya Sampai jam 3 gitu Pendek ya Ya Jam 8 jam 3 gitu Hmm Kalau kerja aruba itu biasa part time itu Gila 30 malam Gimana kerja bisa banting tulang Banting banting semuanya itu Hmm 30 mal Iya Berarti banyak orang yang Cewek-cewek Jepang itu Yang pengen dapat gaji gede gitu ya Cepet gitu ya Dapat duit banyak gitu Kerja kayak gitu Jadi kalau tamunya suka itu Yang cewek-cewek nemenin itu Kalau suka cewek banget Ya kasih gaji lagi kan? Hmm Kasih tip Ya titip Bukan titip Oh gitu Titipan Bukan titipan Kalau titipan harus dikembang Bisa ya Ada juga kebakura yang Bisa pegang-pegang gitu Pegang-pegang gitu? Berarti pegang Sama om-om gitu cowok-cowok gitu Ya gitu Yang tubuhnya ada Kalau nggak ada diraran Berapa-berapa Ya bisa Aturannya gitu ya Ini nightclub yang boleh pegang-pegang Ini nggak boleh gitu Ya gitu Kalau yang boleh pegang-pegang Berarti gajinya lebih gede lagi dong Lebih gede ya Berapaan tuh biasanya per bola? Lebih dari kiabakura ya Lebih dari? Ya Kalau kiabakura tadi kan ya 30 maan gitu ya Ya tadi lebih dari ya Lebih dari itu? Bisa berapa? 50 gitu? Bisa jadi ya Itu boleh pegang-pegang? Bisa Dipegang-pegang coba Gup Tapi ada Apa? Aturan sampai dimana Oh Ya Cium-cium boleh Cium-cium boleh? Cium-cium? Ya gitu Seri pasang? Ya tapi namanya udah boleh dipegang Pasti bakal dicium sama om-om kayaknya Ada temen kamu yang kerja kayak gitu? Nggak ada kayak gitu Boka Ya sama orang aja nggak tahu ya Siapa tahu orang tergiur Sama bayaran yang gede gitu Kalau di Indonesia yang kerja gitu Pasti nggak boleh dilarang gitu Ditutup sama pemerintah itu Ini Ada nama khususnya nggak itu? Pub Ke pub? Ya Kalau apa? Terutama Terutama di atas Ya opabu Dadanya Tahu ya Itu ya Belakangnya tambahin pub gitu Ya Beneran itu ada? Iya Ada Oh Ntar kasih tahu ya Nomor 3 Just Ya kita udah pernah bahas ya Ya Itu kerjaan yang Jual diri gitu Jual bukan jual tubuh doang Udah jual semuanya itu Dari atas sampai bawah Bawah sampai atas gitu ya Dari luar dalem gitu Semuanya udah dijual ya Gajinya bukan Para pudang kan? Tapi itu Per video kan? Per video Kita udah pernah bahas kok Kalau kalian penasaran gitu Pengen tahu lebih detail gitu Banyak hal-hal yang mungkin Bisa jadi pengetahuan gitu ya Kerjaan JAV itu Kalian langsung aja Simak di video sini ya Itu umumnya JAV itu ya Gajinya kalau misalnya Baru masuk pemula Ini buat cewek ya Itu ya anggap aja Berapa puluh mang gitu Anggap 20 mang ya Itu range-nya gede gitu Sampai yang terkenal gitu ya Sebulan bisa dapat berapa ratus mang gitu Jadi dari berapa puluh juta Sampai berapa ratus juta gitu Dari tiga kerjaan itu Biasanya yang paling gampang gitu Buat orang Jepang nih ya Ciwi-ciwi Jepang Kalau pengen dapat gaji gede gitu Biasanya mereka masuk kemana tuh Kerjaan itu Kiabakura ya Kiabakura Nomor dua itu tapi yang paling Kenapa Kalau ada kuruja Tapi bisa apa Bisa kerja jadi double job gitu Kerjaan yang lain sama kiabakura gitu Tapi yang model bisa juga kan Yang grabia gitu Ya tapi gak gajinya besar kan Tapi gak stabil ya Bener ya Karena harus tunggu panggilan Biasanya Cewek kayak gimana sih yang Mau kerja grabia gitu Yang seksi model itu Ah itu ada pede ya Percaya diri gitu Iya Karena kalau satu kali syuting Itu sampai sehidupnya ya Ya sih bakalan Udah ada majalah Ya ada majalah juga Dan Jeff juga kan Iya Jeff juga sama sih Ya satu kali udah apa Renceh Cura Ya gak bisa dapat lagi Apanya keluar Broadcast Oh Gila Udah di Maksudnya Udah di keluar Udah di keluar lagi Apa kurang kurang Maksudnya udah di share ke umum gitu ya Udah dijual gitu Tapi ini semuanya legal kan Maksudnya pemerintah itu memungkut pajak Dari bisnis kayak gini gitu Ya ini beda budaya Sekali lagi ini di Jepang Yang mana ini open gitu Terbuka di Jepang ya Teman-teman setuju itu ya Pertama itu yang paling penting Kalau di Indonesia itu kan Gak boleh ya Itu Dilarang Jadi udah tau Jadi ini yang kita ceritain ini Yang barusan di cerita sama Syacho ini Ya ini emang faktanya gitu di Jepang gitu Jadi banyak kehidupan atau kerjaan-kerjaan yang Ya sekilas kita lihat Kayaknya kerjaannya serem gitu Tapi buat orang-orang yang udah terjun ke bisnis kayak gitu Karena mereka udah biasa dapet gaji gede Terus mereka menikmati kerjaannya Jadi kayak biasa aja ya Kalau seandainya Seandainya Kamu atau temen kamu gitu Terlidik hutang gitu 40 man gitu 40 man berarti kurang lebih 50 jutaan tuh Terus gak punya uang tunai nih Kamu pilih kerja yang mana kalau kayak gitu Kyabakura ya Kyabakura Karena lebih stabil Ya stabil Kayak arba itu Oh Terus masuknya ke kyabakura yang gak boleh dipegang-pegang gitu Ya gitu Tapi ya semuanya ada risikonya kerjaan-kerjaan itu Bisa aja Ya kan ada oknum-oknum ya Apalagi orang udah mabuk gitu ya Nightclub orang mabuk Bisa aja mereka Ya Melanggar gitu Dari aturan-aturan bisa aja dia pegang-pegang gitu ya Ya semuanya serem sih Kalau menurut aku ambit-ambit ya Jangan sampai kita punya saudara kenalan Apalagi yang ya anggota keluarga kita gitu Yang kerja kayak gitu Ya mending kita cari kerjaan yang Gajinya lebih sedikit Tapi Masih bisa Enak menikmati hidup gitu Mungkin kalau jadi arba itu aja Arba itu aja Hati-hati Kalian udah pernah nonton Tentang gimana mereka merekrut Orang-orang kayak gitu Maksudnya Orang yang mau kerja jadi grabia Kerja Apalagi tadi itu Club malam Sama jav Itu biasanya mereka menawarkan Apa pendapatan atau gaji yang gede Menggiurkan gitu Ya coba-coba dulu Sekali dua kali gitu Hati-hati kalian ya Yang sering main-main ke Tempat-tempat yang rame Yang kayak gitu Ya kalau bisa Jangan cewek sendiri Thanks for watching And always be smart And Bye 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 bye